Asyafa Haramain Group menggelar family gathering yang dirangkaikan dengan ngaji malam bersama Abu Yahasim Arrazi. Dalam momentum tersebut para jamaah diberikan kajian dan pembekalan keislaman serta materi seputar pelaksanaan ibadah umroh. Kamis malam 15 Agustus, Asyafa Haramain Group menggelar family gathering yang dirangkaikan dengan pengajian ngambar atau dikenal dengan kegiatan ngaji malam bersama Abu Yahasim Azhari yang dilaksanakan di Kecamatan Sembalun. Kegiatan family gathering ini diikuti oleh para jamaah dan tim Asyafa Haramain Group di seluruh Indonesia. Direktur Asyafa Raudah Lombok Haji Syafuan menyampaikan kegiatan family gathering ini diikuti oleh seluruh pengurus dan tim Asyafa Haramain Group se-Indonesia untuk menjalankan diskusi bersama dan menyatukan visi dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Memberikan pelayanan kepada jamaah harus mendapat perhatian khusus sehingga pelayanan kepada jamaah yang akan menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci mendapat pelayanan yang baik. Selain itu kegiatan ini juga dirangkaikan dengan ngaji malam bersama Abu Yahasim Azhari. Dalam kajian yang diberikan kepada jamaah banyak yang bersifat khusus yang tentunya memberikan materi seputar pelaksanaan ibadah umroh yang akan dijalankan oleh jamaah. Sementara di kajian umum jamaah diberikan materi terkait ilmu pengetahuan yang nantinya bisa diterapkan di masyarakat. Di sebalon tempat yang di pondok mawar ini kami dari asafa haramain group asafa rodoh lombok mengadakan catering daripada para pengurus, daripada para tim, daripada fotowip yang tergabung di dalam asafa haramain japan guna kita berdiskusi, guna kita berkumpul, menyatukan rasa, menyatukan hati, guna kita menyatukan visi untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada para jamaah. Dan pada hari ini juga insya Allah tentu kita akan dirangkai dengan pengajian ngambar. Nah ngambar itu kebetulan ngaji bareng Abu Yahasim Azhari. Sementara itu Abu Yahasim Azhari dalam pengajian ngambar atau ngaji malam menyampaikan bahwa penting ilmu pengetahuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setiap insan harus memiliki ilmu pengetahuan yang kokoh serta memiliki data yang valid sesuai dengan realita yang ada sehingga dalam menyampaikan sesuatu tidak sembarangan. Selain itu adanya pro dan kontra dalam ilmu pengetahuan menjadi hal yang biasa namun diharapkan adanya perbedaan bisa segera disatukan. Begitu guru kami Syah Hasan itu dulu mendetisikan ilmu pengetahuan yang kokoh, yang sempurna, yang lengkap sesuai dengan realita, sesuai dengan data. Dan masing-masing klien punya data nggak? Pro kontra ebab itu? Ini karena banyak yang nanya semenjak saya masuk kelompok ini. Nah ini kita langsung kat di tengah ya. Ada yang belajar nasab nggak disini? Nggak ada ya udah nggak usah ngomongin. Ya cukup katakan kami cinta Nabi, zuriat Nabi. Pro kontra ini kan dua-duanya ngaku zuriat Nabi. Satu jalur wali Somo, satu jalur ba'alawi. Ya sudah kita katakan, wahai yang mengaku zuriat Nabi, mau enti zuriat wali Somo, atau wali Somo, atau ba'alawi, atau bangalwi. Terserah kami cinta dengan semua zuriat Nabi Muhammad. Kita berharap nanti ada yang sepuh, yang berkarisma, mengislah di antara mereka. Kalau kami-kami ini masih muda, nggak pantas mengislah mereka. Fa'aslihu baina akhwaikum, ini wajib. Fa'aslihu, maka islahkanlah antara saudara-saudara. Orang bertanya, wilayah syariat itu dimana sih? Maka dijawab disini. Wahai ghaus la'awam, wilayah yang ada di dalam dirimu, antara sisi manusiamu dan sisi alam malaikat, malakut. Sisi alam cahaya. Itu namanya syariat. Jadi syariat berlaku pada sisi manu, manusia. Bahasa Arabnya nasud. Nasud itu dari nas, insan. Alam di atas kita namanya malakut. Alamnya arwah bala malaikat yang suci. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.